selamat menikmati tentang garis dan sudut pada bab 7 sekarang kita mulai dengan soal nomor 1 soal nomor 1 tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini jadi pertama gambar pertama adalah ini berapakah A nya ini nah caranya karena ini adalah sudut berpenyiku jadi ini sudutnya adalah sudut siku-siku atau jumlahnya 90 derajat maka kita jumlahkan 2A tambah 3A 2A tambah 3A sama dengan 90 derajat 2A tambah 3A itu 5A sama dengan 90 derajat A nya sama dengan 90 dibagi 5 A nya sama dengan 18 derajat jadi sudah dapat A nya itu 18 kemudian gambar 2 ini sudut berpelurus semua sudut pelurus itu jumlahnya 180 sehingga kita buatkan persamaan 46 derajat tambah A tambah 29 derajat tambah 5A tambah 15 derajat harus sama dengan 180 jadi kita jumlahkan ini jadi kita jumlahkan ini ini tambah ini tambah ini harus 180 derajat nah sekarang kita selesaikan kita hilangkan kurung ini jadi 46 derajat tambah A tambah 29 derajat tambah 5A tambah 15A 15 derajat sama dengan 180 derajat sesudah itu A nya kita jumlahkan kumpulkan ini 1A atau A tambah 5A 6A kemudian 46 tambah 29 tambah 15 sama dengan 90 sudah dapat sama dengan ini tetap sebelah kanan 180 derajat kemudian yang angka 90 ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 6A sama dengan 180 kurang 90 kita perkurangkan ini 180 kurang 90 dapat 90 jadi ini asalnya 90 ini adalah 180 kurang 90 kemudian cari A sama dengan 90 dibagi dengan 6 jadi A nya sama dengan 15 derajat soal nomor 2 jika sudut A sama dengan 2 per 5 sudut B hitunglah sudut A dan sudut B jika keduanya saling berpelurus jadi disini kalau A ditambah B sama dengan 180 jadi ini dia berpelurus misalnya ini A ini B saling berpelurus sehingga disini kita buat persamaan A tambah B sama dengan 180 derajat kemudian karena A nya itu adalah 2 per 5 D ditambah B 180 derajat kemudian kita serta ikan ini 2 per 5 tambah 1 sama dengan 7 per 5 D sama dengan 180 derajat jadi ini pecahan sama ini 2 per 5 tambah 1 sama dengan 7 per 5 ke B cari B nya sama dengan 180 dikali 5 per 7 jadi ini kita balik B nya sama dengan 128,57 derajat sudah dapat sudut B nya besarnya adalah 150 28,57 derajat sekarang kita cari A nya sudut A ini yaitu 2 per 5 dari sudut B dari 2 per 5 dari sudut B jadi 2 per 5 kali B sama dengan 2 per 5 kali 128,57 sama dengan 51,43 derajat jadi sudah ketemu sudut B nya 128,57 sudut A nya sama dengan 51,43 lalu bagian B selisih sudut A dan sudut B jika kedua sudut saling berpeniku nah sekarang kalau sudut A dan B ini saling berpeniku berat jadi ini dimisalkan ini sudut A ini sudut B saling berpeniku jadi jumlahnya berpeniku adalah 90 derajat jadi disini kita buat persamaan kalau A tambah B semeninan 90 derajat berarti 2 per 5 B itu tambah B 90 derajat 7 per 5 B semeninan 90 B nya 90 derajat 3 kali 5 per 7 sama seperti ini semeninan tadi kemudian berarti B nya sama dengan 64,28 derajat mencari sudut A nya yaitu 25 kali B yaitu 25 kali 64,28 sama dengan 25,72 derajat nomor 3 jika besar sudut A kurang besar sudut B semeninan 70 derajat dan sudut A adalah 3 kali besar sudut B itulah besar sudut A tambah besar sudut B kemudian B itulah peluru sudut A pertama-tama kita jawab bagian A jadi sudut A itu dikurang sudut B sama dengan 70 derajat ini dulu kemudian jadi sudut A sama dengan 3 kali sudut B sehingga besar sudut A sama dengan kurang sudut B sama dengan 70 derajat 3 kali sudut B kurang sudut B sama dengan 70 derajat 3 kurang 1 sama dengan 2 sudut B sama dengan 70 derajat jadi sudut D nya sama dengan 70 derajat bagi 2 yaitu sudut D 35 derajat kemudian sudut A nya dikurang sudut D sama dengan 70 derajat Karena sudut D nya sudah didapat dari 35 Maka ini D ini diganti 35 Kita tuliskan sudut A kurang 35 sama dengan 70 derajat Berarti sudut A sama dengan 70 ini pindah ruas Jadi tambah 35 Sudut A nya sama dengan 105 derajat Sehingga sudah didapat sudut A tambah sudut B sama dengan 105 derajat Tambah 35 derajat sama dengan 140 derajat Sekarang pertanyaan berikutnya Berapakah pelurus sudut A Sudut A tambah sudut A ini harus setiap 180 derajat Jadi pelurus sudut A sama dengan 180 kurang sudut A sama dengan 180 kurang 105 Ini sudut A yaitu 75 derajat pelurusnya Nomor 4 perhatikan gambar di bawah ini Manakah sudut-sudut sehadap seperti ini Jadi ini yang dimaksud sehadap misalnya ini Jadi ini alternatif jawabannya ini Misalnya kita ambil yang sehadap sudut 1 Sehadap ini Sehadap sudut 1 semua sehadap ini Menghadap di sana Nah misalnya yang lain-lain lagi Sudut A2 A2 sehadap dengan B2 Sehadap dengan C G C2 D2 Nah tinggal kita tuliskan Kemudian yang lain lagi A4 A4 sehadap dengan D4 Nah menghadap di sini semua C4 dan D4 Dan seterusnya Sekarang sudut Setiap dalam dan luar Nah sudut setiap bagian dalam Nah misalnya ini 3 dengan 2 Jadi sudut A3 dengan sudut B2 Sudut D4 dengan sudut D1 Kemudian bagian luar ini 1 dengan 1 ini A1 dengan D1 D2 dengan C3 ya Tinggal kita tuliskan Ini huruf-huruf Sudut-sudut Kemudian sudut-sudut berseberangan dalam Nah berseberangan dalam ini Misalnya kita ambil ini contoh saja A3 Ini A3 dengan D2 Ini di bagian dalam berseberangan namanya Kemudian D4 dengan C1 ya Ini dengan ini Ini namanya berseberangan di bagian dalam Atau ini Ini dengan ini Nah berseberangan dalam 4 dengan A4 dengan D1 Kemudian berseberangan luar Nah luar berarti ini Misalnya A1 dengan 3 Ini bagian luar sama-sama Tapi berseberangan 2 dengan D2 dengan D4 A2 dengan D5 A1 dengan A3 dan seterusnya Nomor 5 Perhatikan garis Setiap pasangan sudut pada bandar di samping Tentukan X Jadi ini X berapa Jadi kita buat persamaan Bahwa sudut ADC Tambah 224 derajat Sambil dengan 180 derajat Jadi ini Untuk mencari sudut ADC ini Nah tentunya ini 180 derajat Ini lurus kurang 124 derajat Sambil dengan 56 Jadi ini 56 sudah dapat Sehingga kita bisa dapat Untuk sudut Nilai X Yaitu sudut ADC Sama dengan sudut AC Sama dengan 56 derajat Jadi ini ber Jadi 2 X Derajat Sama dengan 56 derajat X sama dengan 56 derajat Bagi 2 Berarti Sama dengan 28 derajat Jadi ini Besarnya 28 derajat Berikutnya adalah Jadi itulah benar Tidaknya pernah kita berikan ini Ukurlah suatu sudut lancip Sama dengan selisih Pelurusnya Dengan 2 kali penipunya Misalnya suatu sudut lancip Adalah 48 Maka 48 derajat Sama dengan 180 derajat Kurang 48 derajat Kurang 2 kali 90 derajat Kurang 48 derajat 48 derajat Sama dengan 132 Ini diperkurangkan Kurang 2 kali ini Sama dengan 84 derajat Jadi ini sudah sama Jadi pernyataan tersebut Adalah benar Nomor 7 Tentukan bisa sudut Jalan Jadi Pertama-tama ini Sudut ABC A B C Jadi ini Jadi besarnya adalah 180 Kurang 120 Ini Ini berpelurus Jadi 180 Kurang 120 Sama dengan 60 derajat Ini sudah dapat D D Berapakah sudut AC D Berarti ini Nah bisa ini Kita jumlahkan 55 Tambah ini Tambah ini Atau bisa juga ini 180 Kurang 60 Ini tadi Kurang Ditambah 55 Sama dengan 180 Kurang 115 Terima kasih 65 derajat Kemudian Sudut C Bagian C Sudut AC G AC G Ini Nah ini Gambar Sekali ini Tinggal cari Pelurusnya Berarti 180 Kurang Ini Tadi 65 180 Kurang 65 Terima kasih 115 Derajat D Sudut F C G Jadi F C G Yang ini Berarti Pelurusnya Ini Dengan Ini 180 Kurang 115 Yaitu 65 Derajat 8 Sudut 6 Ini Sama dengan 180 Ini Yang 6 Ini Sama dengan 180 Kurang Sudut 2 Ini Berkelurus Dengan Sudut 2 Yaitu 180 Kurang 180 70 Derajat Kemudian Sudut 5 Yang Ini Kalau Dijumlakan Ini Berarti Sudut 4 Ini Sama Besarnya Sudut 4 Ini Dia Berhadap Sehadap Jadi Sama dengan Sudut 4 Yaitu Sudut 1 Yaitu 95 Derajat Kemudian Sudut 3 Sama dengan 180 Kurang Sudut 5 Tambah Sudut 6 Jadi 180 Kurang 95 Tambah 70 Sama dengan 15 Derajat Inilah Sudut 3 115 Derajat Jadi Jawabannya Ini Adalah D Nomor 9 Perhatikan Gambar Ini Di bawah Ini Besar DAC Ini DAC Berarti Ini Kita cari Dulu Sudut Ini Yaitu 180 Kurang 108 72 Sudah Dapat 72 Sekarang Sudut Dalam CD3 Ini Tambah Ini Tambah Ini Harus 180 Jadi Kita Perkurangkan Saja 180 Kurang Ini 72 Kurang 36 Sama dengan 72 Derajat Jadi Besarnya Ini 72 Derajat Ada Jawaban C Nomor 10 Ini Garis L1 L2 Sejadar Kemudian L3 Dengan L4 Sejadar Ditanya Berapakah Besar Sudut Y Kurang X Jadi Kita Cari Dulu Y X 180 Kurang 110 Tambah 15 35 Derajat Ini 180 Kurang 110 Kurang 35 Derajat Yaitu Dapat 35 Derajat Kemudian Y 180 Kurang X Tambah 60 Derajat Nah Ini Y Mata 35 Kita Dapat 35 Tambah 60 95 180 Kurang 95 85 Derajat Jadi Y Kurang X Y Kurang X 85 Kurang 35 Sama Dengan 50 Derajat Ada Bagian D Nomor 11 Tentukan Besar Sudut T U V A Ini Kita Tidak Dapat Selesaikan Ini Kita Cari Dulu Nilai X Jadi Ini 7 X Tambah 9 X Tambah 5 X Ini Ini Sama 7 X Karena Ini Sama Tambah 5 X Tambah 8 X Harus 180 Derajat Jadi Ini Jumlah Ini 180 Kita Selesaikan 24 X Sama Dengan 180 X Sama Bagi 24 X 7 5 Jadi Itulah Dapat X Kita Kali 8 Kali 7 5 8 Kali 7 5 Sama Dengan 60 Derajat Jadi Besar Ini 60 Derajat Nomor 12 Perkikan Gambar Berikut Ini Ari Sudut Sudut Yang Belum Diketahui Mulai Dari P2 Itu Sama Dengan 180 Kurang Sudut P1 Dibagi 2 Yaitu 180 Kurang 128 Dan Bagi 2 52 Bagi 26 Derajat Karena R1 Sama Dengan R2 Ini R1 Sama Dengan R2 Besarnya Maka R2 Sama Dengan 2 Kali P2 Yaitu 2 Kali 26 Derajat Sama Dengan 52 Derajat Jadi Dapat Ini R2 Kemudian R3 180 Kurang R1 Tambah R2 Nah Ini Berurus Sama 52 Sama Dengan 104 Jadi Sudut R3 Sama Dengan 76 Derajat Kemudian Ki Yaitu 180 Derajat Kurang P2 Tambah R2 180 Kurang 26 Tambah 52 Sama Dengan 80 Kurang 78 Yaitu 102 Derajat Jadi Besar Sudut Yang lainnya Adalah P2 26 P3 26 R1 52 R2 Sama Dengan 52 Dan R3 Sama Dengan 76 Ki 102 Derajat Nomor 13 Pada gambar Di bawah Ini Pki Sejajar Ini Sejajar Pki Dengan AB Pertanyaan Tentukan Sudut-sudut Yang Sehadap A Ini Sehadap Ini Dengan Ini Sehadap Jadi Pki C Dengan ABC Dan Ki TC Dengan DAC Jadi Ini Sehadap Dengan Ini Tinggal Kita Sibukkan C C T Dengan C AB Lalu Besar Sudut C AB 67 Derajat COP 83 Derajat Assalamualaikum Wr Wb 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 Wb